Halo semua, ketemu lagi di channel aku, Ilin Lubis Apakah kamu ingin bergabung dengan jutaan pengguna Sopi yang aktif dan ingin menikmati berbagai penawaran menariknya tapi masih bingung caranya? Jika iya, tenang aja Video ini akan membantu kamu untuk membuat akun Sopi dengan mudah secara lengkap Jangan di skip-skip ya dan ikuti langkah-langkahnya dari awal sampai akhir biar kamu gak gagal faham Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak videonya ya Unduh dan install aplikasi Sopi di smartphone kamu Bagi kamu pengguna Android, buka Google Play Store dan App Store untuk kamu pengguna iOS Setelah itu, cari Sopi di kotak pencarian Ketuk tombol unduh atau pasang untuk mengunduh dan menginstall aplikasi Langkah kedua, setelah aplikasi terinstall, buka aplikasi Sopinya Pada halaman utama Sopi, temukan dan ketuk tombol masuk atau daftar yang ini ya Langkah ketiga, kemudian akan muncul beberapa opsi masuk Pilih opsi daftar ya, untuk membuat akun baru Isi informasi akun Pada halaman pendaftaran, kamu akan diminta untuk mengisi beberapa informasi dasar seperti nomor telepon, alamat email, dan kata sandi Pastikan untuk memasukkan nomor telepon atau alamat email yang valid dan yang dapat diakses ya Kemudian, pilih kata sandi yang kuat dan mudah diingat Tapi sulit ditebak oleh orang lain Setelah semua informasi terisi, ketuk tombol daftar atau lanjutkan ya untuk melanjutkan proses pendaftaran Kemudian, verifikasi akun kamu Setelah mengisi informasi akun, kamu akan menerima kode verifikasi melalui SMS atau email Tergantung pada metode yang kamu pilih Masukkan kode verifikasi yang kamu terima ke dalam aplikasi Sopi untuk memverifikasi akunnya ya Jika misalnya kamu tidak menerima kode verifikasi dalam beberapa menit Kamu dapat meminta kode verifikasi ulang ya Setelah akun kamu diverifikasi, kamu akan diarahkan ke halaman pengaturan profil Pilihlah foto profil yang sesuai atau unggah foto profil dari galeri smartphone kamu Kemudian selanjutnya, isilah informasi tambahan seperti nama, alamat pengiriman, dan metode pembayaran yang ingin kamu gunakan Setelah mengatur profil, kamu akan dibawa kembali ke halaman utama Sopi Nah, sampai di sini teman-teman sudah berhasil membuat akun Sopi Dan teman-teman dapat mempergunakan untuk mencari barang yang tersedia Ataupun untuk berbelanja barang yang teman-teman inginkan di aplikasi Sopi Dan jika teman-teman misalnya ingin berjualan di Sopi Itu nanti ada caranya tersendiri Gimana cara mendaptar akun toko Sopi ya teman-teman Dan di video yang saya jelaskan ini adalah langkah-langkah detail dan mudah difahami Tentang cara membuat akun Sopi agar teman-teman bisa berbelanja online di aplikasi Sopi Satu hal yang harus teman-teman perhatikan ya ketika kamu menemukan produk yang ingin kamu beli Pastikan untuk membaca semua deskripsi produk dengan teliti ya teman-teman Memeriksa revutasi penjual dan melihat ulasan dari pembeli sebelumnya Pastikan juga untuk memahami kebijakan pengiriman misalnya garansi produk Dan kebijakan pengembalian Sopi sebelum menyelesaikan transaksi ya teman-teman Jadi sampai disini selamat berbelanja dan semoga kamu menemukan produk yang kamu cari Dan sampai ketemu di video selanjutnya Jika kamu merasa video ini bermanfaat Jangan lupa di share ke teman-teman yang lain dan juga jangan lupa di subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya See you next time bye bye